Kalau kemudian ini menunda seluruh tahapan, ya artinya menunda pemilu itu kan perintah konstitusi lho. Dalam undang-undang nomor 7 itu, yang bisa menunda pemilu itu kan sudah diatur apa saja. Tidak ada satupun yang membuka ruang bahwa pegadilan saja bisa menunda pemilu kan. Yang anehnya lagi, kalau kemudian ini dibuat oleh kesalahan, ini sudah diuji di bawah, sudah diuji di tun, ya kan? Iya, sudah diuji bang? Nah, iya kan, terus sebuah pupusnya sudah ikeran kan, terus kemudian juga, kenapa dibawah ke perdata dan lain-lain, diputus gitu kan? Iya. Yang dia minta cepat pacar pepet, bukan untuk dia menjadikan prima sebagai peserta pemilu. Iya, tapi menunda pemilu iya, bang. Tapi dia, warna pemilu kan? Iya. Nah, bayang, ini kan terpotensi banget nih, dulu buat kejauh. Iya. Siap, abangku. Makanya, saya menyarankan, kembali Dastri menyarankan, untuk semua partai politik yang sepakat untuk menasarakan pemilu 2024 itu, ya kan? Itu untuk menjadikan dirinya, ya kan? Turut tergugat. Jadi, dia turut tergugat. Ya, seluruh partai yang kemudian memang bisa menghendaki penundaan, dan bahkan pemerintah sekaligus, juga juga pemerintah sekaligus, menjadikan, melibatkan dirinya sebagai turut tergugat, ya kemudian, baik bersama-sama, jangan biarkan kampung sendiri, ya gitu loh. Terima kasih telah menonton!